Dibayar Riyanka Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengungkapkan ada upaya penyelundupan senjata yang diduga untuk mengacaukan situasi pada saat aksi 22 Mei 2019. Kelompok penyelundup ini ditangkap dan senjatanya sudah diamankan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan intelijen sudah menangkap adanya penyelundupan senjata untuk membuat kericuhan. Menurut Muldoko, sejumlah senjata yang diselundupkan antara lain senjata api dengan peredam dan senjata untuk penembak runduk. Muldoko mengatakan motif penyelundupan senjata terindikasi untuk menciptakan isu adanya penembak Jitu atau sniper. Namun Muldoko tidak membebarkan siapa penyelundup senjata tersebut. Muldoko menambahkan sangat mungkin ada upaya adu domba pada 22 Mei 2019 nanti dan TNI serta Polri yang menjadi korbannya. Untuk menghindari adanya tudingan terhadap aparat keamanan, TNI dan Polri dilarang menggunakan peluru tajam dalam pengamanan 22 Mei nanti. Ya motifnya kita kan merangkai ya. Dari awal sudah dimulai diciptakan ada penembak sniper di gedung-gedung ya kan. Itu semuanya penciptakan kondisi. Setelah itu kunjung-kunjungnya kita tanggap senjata yang kebetulan dengan perlengkapan apa itu peredam berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir sehingga itu harus menggunakan teleskop. Itu untuk apa itu kan? Itu untuk senjata yang jelas disiapkan untuk sniper kan begitu. Yang begini-begini saya harus katakan terang beneran kepada pabrik agar pabrik paham.